Selamat datang kembali di Sibu Tutankan Drip Package Mantap Sebelum kita mulai, konten ini menarik oleh GNT GNT Express sedang ada promo, apa promonya? Discon 40% Jadi caranya gampang, kalian tinggal download App Store Atau di App Store kalian Dari situ kalian bisa mendapatkan Aplikasi untuk melakukan pemesanan Tracking order Dan melakukan tanya jawab Diskusi dengan customer service Aplikasi itu one package, one stop Buat kalian yang menggunakan GNT Pastiin download itu kalau kalian pakai GNT Lanjut, hari ini bahasa apa? Hari ini menunya agak sulit Hehehe Camber ya? 2 Chamber Chester sama Ackerman Apa itu? Selamat datang di dunia Terkompleks dari RC Drip Yang sangat penuh Lalu dengan Misterius Misteri Lika Liku dan Jebakan Paling banyak dibahas di Drip itu ya itu Chamber, Chester, Toe Semangat Kalau di cabang RC lain, jarang Jaring Turing jarang bahas itu Turing bahasnya cuma Toe sama Banyak kan ratio Toe sama chamber Chester Enggak Itu pun kecil kan Tambor sama Toe nya kan kecil Tapi dia gak pernah bahas yang kermeng Jadi begini Dimulai dari yang paling gampang Singkat cepat jelas padat Mobil RC ini Kalau kita berdiriin lurus begini Ini garis roda belakang Dan garis roda depan Dari depan menuju ke belakang Itu membuat sebuah garis miring ya Huruf V Kenapa? Karena mobil ini Disebut Toe Out Keluar Toe Out itu Bahannya itu Agak ngebuka gitu Jadi gak ada RC Drip Toe In Mobil jalan raya Toe In Kalau mobil kita harus Toe In Kenapa? Cari stabilitas Cari stabilitas Kalau mobil balap sama mobil Drip Kalau mobil Drip itu Toe Out Yang ini 0 Atau Toe In Atau Toe In Kalau mobil Balap On Road Bisa depan ini 0 Belakang In Jadi itu sensitif Belakang hampir tidak pernah out ya Belakang harus In Belakang itu normal atau In Itu Toe Jadi setelannya Drip Toe nya harus Out Enggak ada In atau 0 Iya betul Gak ada ceritanya depannya In Belakangnya Out gak ada Yaitu kalau Bagus Kamu kalau setel di Toe Out Sama belakangnya 0 atau In Lebih jago lagi nanti Kenapa Toe Out? Kenapa Toe? Kenapa Toe? Lebih ke Reaktif Betul Saya setuju dengan itu Karena posisi belakang itu kan Dia gini Apa ya Tidak radius Radius Tidak unci gitu loh Betul Trip itu Butuh yang namanya Kestabilan juga Toe Out Itu sebenernya Menambah kestabilan Tapi mengurangi Istilahnya itu Speed Ya Padahal Trip itu juga Butuh Speed Tapi Responsif juga Betul Jauh lebih penting dari Speed Nah Toe Out itu Pada dasarnya juga Mengurangi respon Pada dasarnya ya? Kalau terlalu besar Iya Pada dasarnya begitu Loh terus kenapa Toe Out? Karena kita pakai yang namanya Chamber Kemiringan 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 Roda Dilihat dari depannya Ini kan harusnya lurusnya begini nih Kalau bagian atas ini ke dalam Dan yang bagian bawah ini keluar Itu disebut Positive Chamber Kenapa kok harus positive chamber? Karena dia Toe Out Dan terus bagaimana mendapatkan titik nolnya? Maka itu Toe In Eh sorry Toe Out ini Juga menyesuaikan chamber ini Stabilitas mobil Ditentukan sama Chamber ini Tadi Chamber itu Kalau saya bilang Seharusnya di setel Belakangan Betul Setelah Toe Toe nya Dapat Sesuai dengan karakter yang kita mau Baru kita cari chamber Betul Chamber ini apa? Tujuannya supaya Roda nanti tapak Di saat Kita belok Ngepot gitu Belok Nah Masih kira tadi Ngiring kan? Ngiring kan? Kena sudutnya Nanti pas belok Dia di posisi tapaknya Dimana Itu Kita merubah chamber itu Untuk itu Betul Makin miring Mungkin dia akan Makin miring Gini baru datang Betul Seperti itu Setelah Setelah kita melihat Toe Harus out Chamber Harus positif Apa saja yang perlu diperhatikan setelah itu Itu adalah Chester Chester Toe Chamber Chester itu gini Chester itu Dilihat dari samping Betul Kalau kalian perhatikan Kalau kalian perhatikan Disini ya Ya Ini ada spacer arm ini Arm ini bisa di maju mundurkan Atasnya juga bisa maju mundurkan Nah Spacer ini Spacer ini Menentukan titik nolnya asnya roda ini Ya Chester itu adalah Pergerakan antara maju dan mundurnya dia Nah Itu fully custom Jadi Untuk memudahkan Kita ambil contoh sepeda motor ya Ya Garpu sepeda motor kan kalau dilihat dari samping begini Nah ini sebenarnya Sudut Chester Betul Makin Tidur seperti ini Kayak Apa Mobil motor doper itu Betul Dia makin stabil Ya Tapi Untuk bello ya susah Betul Jadi Itu kalau di dunia RC Adventure Sobat Itu namanya keco Bingung Keco apa keco Jadi Bello itu kalau gini Itu namanya keco Nah kalau gini kan Chester Kadang sampai di Iya Asnya Dimiringin Nah Itu Chester Gak ada setelan Chester kan Ada 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 Jadi ada Gardan itu yang Gardan ini Bayangin Kita gak pernah lihat Gardan ya Ada gardan itu yang Sihapnya Bisa kita putar untuk mengatur Jaster Tapi kan sedikit Masih kurang banyak Ditek Bisa Bisa Kalau itu fully adjustable Sampai 300-100 derajat Jadi Dia ada kayak gigi-giginya gitu Oh gigi Lubang bautnya banyak Lubang giginya banyak Lubang bautnya satu Nanti kayak di blink gitu aja Nah Kalau tidak ada settingan chamber Maka Upper link Jadi link depan itu kan ada Tiga Satu Dua di bawah Satu di atas Upper link kita tarik Gitu Nah Jadi Chester itu menentukan Banyaknya Ya bukan maju mundurnya Wheelbase Ya iya Itu terpengaruh Tapi dia itu lebih ke arah Banyaknya Volume Eh banyaknya luasan penampang Ketika kita belok Pengaruh di sini Pengaruh di tapak itu Makin banyak Chester Barnya ini makin tidur Makin tidur Ini Miringnya roda ini Dari Chester Betul Chester makin besar Dia makin miring Nah tujuan kita ini Sebetulnya Mencari full tapaknya Seperti ini Posisi di mana Kita mau full tapak Betul Dengan merubah Chester ini Dengan Majukan arem bawah Atau Aram atas Jadi mencari Kemiringannya ini Jadi ini kebetulan Punya saya ada Pairnya ya Specialnya bisa didorong Nah Betul Jadi ini Ini Chester saya tambah Makin miring Chester saya kurangi Nah Seperti itu Betul Yang pertama di setting itu Adalah Toh Setelah itu kalian Tentukan Chamber Setelah itu kalian Tentukan Caster Kalau kalian tidak bisa menemukan Caster yang tepat Maka reset dari itu lagi Terus reset chamber lagi Baru ketemu Jangan menemuin Jester dulu Terus ngikutin semuanya Nanti over Itu Itu langkah-langkahnya Jadi merubahnya itu Harus step by step Dari depan dulu Memang sulit Sulit Memang sulit Mencari kombinasi Antara ketiga ini Sampai ketemu itu sulit Ya Itu adalah Hal tersulit dari Drip nomor satu Ketika kita ngomongin kit ya Yang paling sulit itu ya Belajarnya 80% Setting RC Drip Ya itu Chamber, Chester, Toh Itu aja omotor Nah Terakhir Kita bahas masalah Kalau Toh Chamber, Chester Sudah dapat Kita style yang namanya itu Ackermen Ackermen itu apa sih Jadi Ackermen itu Penemuan sebenarnya Signature dari seseorang Yang punya rumusan Dr. Ackermen Sebutannya Dr. Ackermen Orang Jerman Iya Nama belakangnya Ackermen Iya Tahun 40an lah Iya Ceritanya kurang jelas Berarti sama-sama baca kita ya Jadi intinya Ackermen itu ada tiga Setelan Yang pertama adalah Positif ya Positif Nol atau neutral Atau negatif Ackermen Nama negatif Ackermen Kalau kita di dunia drift Toh harus to out Chamber harus positif Ackermen juga harus positif Positif atau nol itu Perferensi Perferensi Betul Kalau ini contohnya Kamu ini nol Iya Sedikit ya Mungkin sedikit Nah Ackermen itu Perbedaan sudut ini Dan sudut ini Dia kalau sama Sejajar itu nol Ini Kalau misalnya gini ya Nah ini nol ini Ini nol Nah tapi ketika saya Mentokin Sampai mentok-tok ya Iya Ini kan Arahnya kesini nih Ini misalnya ini 90 derajat Iya Ini cuma 80 Nah maka akan terjadi yang namanya Pertemuan sudut disini ya Jadi kalau ini kita Nanti di garis ini sama kameramen Nah ini kan ada gap Ini jarak Nah ini kan ada gap Ditik-tik Temu Sudut ada sudutnya Ini namanya Ackermen positif Betul Ackermen nol Sejajah Kalau Ackermen nol kayak gini Nah ini Ackermen 0 Ackermen negatif Sudut ini lebih patah daripada yang dalem Iya Itu jarang-jarang, karena tidak bagus lah, kunci itu, mobil akan gampang melintir, seperti itu. Ya, kamu kalau mau masuk tikungannya exit entry, ya apa-apa, kalau bisa. Tingunganmu cuma geber-geber, mendingan positif. Mungkin kalau tracknya kecil, sempit, ekonomen negatif masih bisa. Karena mobil kan pelan-pelan, depannya dikunci, melintir-melintir gini, itu bisa. Tapi tidak cocok untuk track besar atau track ligit. Di sisi itulah, pentingnya untuk mengatur bagian depan. Nah, kenapa sih harus di-setting? Kenapa sih harus di-pastiin itu bener tapaknya segala macam? Kenapa sih harus disesuaikan dengan gaya main kita? Kenapa sih? Kenapa sih? Karena membutuhkan yang namanya traksi pada saat kita melakukan brief atau slide-up. Betul ya? Ketika settingan depanmu ini salah, kita akan nge-drip, ya, maka kalian akan melintir. Nah, ketika kalian akan melintir, akan nyalain giro-nya. Kalian pump giro-nya terus, ya. Tapi sebenarnya, idealnya itu kalian benerin dulu nih tapak depannya. Kalau tapak depanmu sudah bener, settingmu itu too hot, chambermu positif, eckermenmu juga positif, harusnya giro itu nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu dipaksa gitu ya, nggak terlalu di-abuse kerjanya. Nah, jadi dari situ smoothness itu akan terjadi, bisa nggak kamu pakai giro atau servo yang terbaik tapi settingan sektor depannya salah? Bisa, tapi akhirnya gede, karena giro-nya overload. 80% tadi saya bilang, 80% mobil enak itu ditentukan oleh tiga settingan itu. Betul. Jadi, ambil contoh, kita kembali lihat, chamber ini paling gampang lihat, pemiringan ban ini loh. Ya, jadi kalau... Makin miringan makin keren kan, sangar gitu loh. Sangar, nah ini nih, titik nolnya ini loh, nah ini kan ada jarak ini di sini. Nah, ini disebut chamber positif, ini juga sama ini ada jarak ini, di bagian sini tersebut chamber positif. Daya-gaya mobil drift itu kebanyakan chamber-nya seperti ini, kira-kira 7-10 lah. Betul. 7-10 derajat dari vertikal. Betul, dan sebaiknya kalau kita ngedrip itu, idealnya ya, ini kan kita ngomongin depan. Depan itu chamber positif agak banyak boleh, belakang itu chamber positif dikit aja. Dikit, karena kita mencari full tapak ya. Full tapak, kalaupun kalian kembali lagi ke karakter nyetir ya, kalian boleh banyakin dia dikit, ya itu terserah kalian. Dan cuman kalau untuk kenyamanan dan untuk belajar mencari dan mengikuti clipping point ya, sebaiknya kalian perhatikan chamber yang bagian belakang, jangan terlalu parah. Kalau udah jago, silahkan. Nah, two chamber gesture anchorman ini adalah hal yang paling vital di RC drift rating pertama. Setelah kalian bisa menentukan itu dengan baik, ya barulah kalian punya problem itu yang tadi servo biru, ya terus kalian setel bus sama turbo, terus kalian main ratio kalian, apa efeknya. Itu baru kita bisa bahas itu, tapi start now from the basic itu, depan ini harus udah pasti beres. Kapan beresinnya? Sesuai dengan flow yang kita bahas. Beresin dulu skoknya, setelah skok beres, baru kalian itu atur. Yang kita bahas hari ini, two chamber gesture sama anchorman. Ini adalah tatanan upgrade, ya tatanan upgrade. Ceritanya begitu nih, kalau kalian noobie, pastiin kerjain manual book. Sesudah kalian bisa sesuai manual book, kalian mau customize, ikutin yang kita bahas hari ini. Perubah, boleh terubah dikit-dikit, tapi basicnya itu dari manual book. Perubah aja, misalnya, chamber segini, oke kalau saya tambahin chambernya, efeknya apa sih, atau chambernya saya kurangi 1-2 derajat, efeknya apa sih, lebih baik belajar seperti itu, pelan-pelan. Betul, lebih baik belajar seperti itu, pelan-pelan. Cester, baiknya apa sih, gitu. Kalau buat chamber ini ada, alatnya ini namanya apa itu, Gajan? Yang kayak busur itu. Chamber Gauge. Chamber Gauge. Gauge. Chamber Gauge. Dari busur berajat, ini bisa digunikan, ngitung berapa derajat. Ya, kalian jangan pernah ngitung gap ini, ya, dan gap ini pakai skate mat, jangan pernah. Kalian harus pakai gouge itu, kalian harus pakai busur itu. Karena apa? Atau gini aja. Jumlah geratnya beda-beda. Saya lihat sih dari minyaknya, oh kira-kira segini. Cari, cari benda yang kartikal, bisa botol kalengan, atau apa, tinggal ngukur aja. Oh kurang lebih sama, ya sudah. Itu pro tips, ya, dari Gojon, ya. Dari Gojon. Jadi kalau kalian memang cinta sama olahraga ini, beli chamber Gauge setelah. Itu quote-up. Dari situ, kalian itu harus benar-benar istilahnya itu mengerti, paham jelas, ya, tentang Toe, Chamber, Cester, sama Ackerman. Ketika itu sudah selesai, baru kita ngobrolin up next-nya itu apa. Karena itu adalah sebuah setelan yang wajibnya itu ada dan sangat umum di kit drift yang ada sekarang. Tidak ada kit drift package itu yang tidak bisa disetel sama sekali, kecuali, ya, ini tadi, RDA. Oke, ya, RDA ini, Toe Chamber Chester-nya, sudah ngikutin manual book sesuai dengan penciptanya, yaitu Takahiro itu sendiri. Jadi, fix, ya, nggak bisa disetel, ya? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Jadi, sedikit sekali. Eee, betul. Ngeset-nya itu kayak gini. Nah, merah-merah ini kan set-up saya. Dia itu diganjel sama ring 1mm. Maka sekarang saya ganjel dia dengan ring 2mm. Oh, untuk menambah chamber, ya? Ya, untuk menambah chamber. Ya, sehingga dari situ nanti bisa di-setup. Jadi, dia itu cuma bisa ditambahin dikit-dikit aja. Kapan kalian merubah ini? Jangan kalian beli RDA, terus kalian samain sama setelan saya. Ya, saya dan kalian itu kan 2 individu yang berbeda. Jadi, ya kan triple. Kalian jadikan dulu sesuai manual book yang jenis, ya? Setelah itu, baru kalian ikutin kira-kira kekurangan kalian itu apa. Jangan main sekali-dua kali, mobilku nggak stabil ya. Bukan mobilmu yang nggak stabil. Sebenernya kamu yang stabil, gitu loh. Main dulu. Kalian main dulu, kalian itu lihat. Dibelokan mana sih kalian selalu problem. Kalian ingat, kalian ingat. Terus kalian lihat koreksi. Baru di situ kalian perhatiin dulu. Kalau kalian bikin kesalahan-kesalahannya itu masih random. Ya, berarti saya rasa yang harus diperbaiki ya gaya bermainnya ya. Sama mungkin dia kurang menguasai mobilnya. Tapi kalau kalian itu sudah mulai subjektif. Dia itu di tikungan itu selalu selip. Dia itu di tikungan itu selalu melindir. Nah, itu mulai tandanya kalian perlu melakukan koreksi. Tapi itu pun sebaiknya yang dikoreksi tangan dan sudut pengambilan kalian. Bukan mobilnya. Approaching-nya. Approaching-nya. Kalau kalian sudah merasa mobil ini sudah komplit, sudah enak. Kalian ingin to do more. Ya, baru kalian lakukan upgrade. Jadi seperti itu, So. Pengertian toe chamber chester ini itu adalah basic. Baru basic loh. Baru kulitnya aja. Baru kulitnya ini. Sudah ruwetnya ini ya. Belum efeknya nanti. Belum efeknya. Jadi kalau memang ditambahin efeknya apa, dikurangin. Kalau kalian memang perlu episode toe chamber chester sama increment yang lebih spesifik. Tulis aja di kolom komen kita akan bikinin yang benar-benar spesifik purpose-nya. Jadi itu gimana sih? Sifatnya itu gimana sih? Dan itu kita akan ngobrol untuk lebih kurang satu sesi sendirian. Karena penjelasannya itu cukup mempunyai efek ya dari, ya kan efek domino lah. Apa yang anda lakukan di setiap titik itu akan ada plus dan ada minus. Kalau menurut saya. Iya. Ngaruh banget di karakter mobil. Betul. Kadang kita main gitu, oh mobil saya kok gini. Kita rubah sedikit, main lagi, oh beda. Sudah beda. Padahal cuma merubah setengah derajat atau satu derajat. Itu sudah sangat berbeda. Jadi prinsipnya kenali dulu dari, kalau kalian sudah beli chamber gouge ya. Kalian bisa melihat itu satu derajat, dua derajat ya. Kalian jangan main-main dengan satu derajat. Satu derajat itu efeknya banyak. Halo? Cuman segini dong. Satu milisecond. Mobil drift itu kan mobil apa ya? Seimbang. Waktu ngedrift kan seimbang. Antara mobil ini mau lurus sama mobil itu mau melintir. Kan seimbang. 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 Betul seimbang. Kita rubah sedikit, ngepek. Ngepek. Pentingnya melakukan setelan dan kalibrasi. Dari situ, pro tips dari kita, dari saya satu. Kalian harus bikin logbook. Logbook itu begini. Dulu jaman saya main pakai yang full custom gini ya. Saya catat loh. Dan berjudget saya, saya catat loh. Berapa derajat, berapa derajat. Semua saya catat. Jadi ketika saya berubah, saya tinggal recall catatan saya yang dulu. Jadi nggak ada ceritanya kira-kira. Kira-kira ke jalan yang benar. Tuh. Nah, kalau sekarang nggak mau. Sekarang pakai RGX. Ya jadi pekun. Kata orang-orang. Kit manja ya. Ini sudah. Dari pabrik seperti ini, ya sudah. Dinikmati aja. Bisa atau nggak. Lu, juara dunia pakai ini aja juara. Masa kita nggak bisa. Tapi juara dunia juga kadang-kadang bisa kalah dengan kit full custom seperti ini. Dan hanya ada satu juara dunia yang seperti itu ya. Menggunakan RGX ini ya. Timnya Yogomo ya. X-Yogomo katanya ya. X-Yogomo. X-Yogomo ya. Sedangkan semua juara dunia rata-rata adalah full custom. Jadi pilihannya itu terserah di kalian. Semua kit itu lebih kurang sama saja. Kenapa? Karena ini yang dibilang entry level pokok bawang ternyata juga hasilnya memuaskan. Angkanya juga bagus. Ini juga kalau disetting dengan lebih baik juga bisa sama. Bahkan lebih dari yang ini. Jadi semua itu butuh reset. Ya. Butuh reset. Kalau kalian melakukan reset pastikan kalian nyater. Karena resetmu tidak akan berarti apa-apa tanpa catatan. Tujuh ya. Jadi kemarin itu setikan kue enak. Gimana cara setikan? Kira-kira sekiri. Waduh. Yang lucu. Yang lucu nih. Ada newbie. Disettingin. Disettingin. Sampai dikirim kemana lah. Kirim ke Jakarta atau kirim kemana. Tolong settingin. Enak. Enak untuk track mana. Betul. Oke. Dibawa ke sini. Main. Enak. Begitu pindah ke tempat lain. Enggak enak. Tapi enggak berani rubah settingan. Karena dulu enak kok. Kalau tak rubah nanti enak. Salah dia itu. Ada solusinya dia. Kenapa? Bikin kit satu lagi. Suruh orangnya ngirim. Kirim ke orangnya. Butuhin tracknya. Tracknya kayak gingung. Jadi nanti dia ganti track. Ganti gini. Jadi itulah sep. Pentingnya kalian mencatat ya. Catatkan semua. Kalau kalian misalnya bikin di JRA. Eh sorry. Bikin di JLR. Bikin di mana aja ya kan. Kalian catat. Cocok kalian catat. Sudah. Ini enak untuk track granita. Catat semua. Oke. Untuk track karpet. Enggak enak. Enaknya gimana? Catat. Betul. Jadi begitu track karpet. Balik ke catatan karpet. Betul. Track granita. Balik ke catatan granita. Betul. Kalau kalian. Enggak mau ribet sob. Ya. Pakai RDX. Katanya nanti mahal. Oh di endorse JRA. Pokoknya gitu. Jadi gini tipsnya. Yang pertama dicatat. Yang kedua. Ini gak tau lah. Kalian ngomong ini link. Road end atau link. Atau adjustable ya. Terserah ya. Kalian simpan. Ini cocok untuk granit. Sudah. Kalian lepasin semua. Taruh di kantong plastik. Tulis granit. Beli lagi kan murah kok ya kan. Kalian pasang semua. Ini untuk track ini. Kalian tinggal belakang beli. Itu juga jauh lebih mudah. Daripada bongkar pasang. Daripada bongkar pasang. Atau beli dua kit lah. Satu untuk kit track ini. Satu untuk track ini. Oke sob. Jadi. Itulah serba-serbi. Settingan. Mystery. Settingan paling horror. Di dunia dream. Kenapa? Karena ya itu memang settingan yang paling penting. Iya. Tapi. Ini bukan berarti kita paling jago loh ya. Masih tau ya. Iya tentu saja enggak. Oh maaf ya kalau yang lebih jago. Iya. Lain ilmu. Lain. Kalian boleh. Kalian boleh lebih jago. Tetapi satu hal ya. Kita akan newbie abadi. Kenapa selalu bilang newbie abadi? Karena kita terus belajar. Kenapa? Karena. Settingan yang kita bahas. To chamber gesture Ackermann. Itu ada di tengah-tengah antara manusia dan track. Jadi bayangin. Ketika track itu semakin menjauh. Manusianya juga harus semakin mendekat. Tapi kan ada limitasi batas. Maka settingan to chamber gesture sama Ackermann ini. Yang juga menyesuaikan batas itu. Supaya ide ya. Iya. Jadi. Sekompleks itu. Ya karena ya memang ini. Titik krusial di sebuah RC trip. Jadi. Tidak ada yang akan selalu sama. Oh ini karpet nih ya. Karpetnya pendek-pendek. Karpetnya panjang-panjang. Berubah lagi bosku. Kan. Jadi. Never stop learning. Kalau di trip itu seperti itu. Kalau kalian. Istilahnya itu punya kecintaan. Atau punya. Semacam. Apa itu yang percayaan berlebihan itu. Fanatisme. Terhadap sebuah settingan orang. Ya kalian harus membubuhkan settingan itu. Dan harus berkolaborasi dengan orang itu. Untuk menemukan setting yang lain. Ya memang hal itu wajar. Kalau di dunia balap. Maka di dunia balap itu. Selalu ada mekanik pribadi. Mekanik ya. Ya. Mekanik. Yang disukai lah. Ya. Kujon pembalap juga mekanik. Saya juga pembalap juga mekanik. Kita punya riset sendiri-sendiri. Bisa saja saya gak cocok sama Kujon itu sangat bisa. Jadi kita gak pernah ngobrol masalah settingan. Karena gak nyambung menurut kita. Tapi kalau gaya kita mirip. Cara main kita mirip. Otomatis ya jadi. Jadi enak gitu loh. Ketemunya bisa pas. Ya harusnya bukan. Tanyaannya bukan. Tolong settingin bukan. Harusnya tanyaannya. Mobil saya kok. Disitu gak enak ya. Oh coba jambernya ditambah. Oh coba. Betul. Kan harusnya gitu. Bukan disettingin. Betul. Ya. Jadi akan terjadi perbedaan itu. Kenapa? Maksudnya tadi settingin itu bukan berarti. Dikerjain sama Kujon. Atau tidak dikerjain sama Kujon. Sama-sama. Kalau kalian minta tolong settingin ya kita settingin. Cuma yang nyesuaikan kalian sendiri gitu loh. Itu kan style saya. Style-nya Kujon. Kamu pakai belum tentu enak bagi kamu. Kita cuma menduga. Oh chamber-nya itu tambahin 2 derajat. Coba. Masih gak enak. Tambahin 3 derajat. Oh baru enak. Ya udah. Padahal kalau kita kan gak mungkin tambahin chamber 3 derajat. Atau ternyata kita mikir 3 derajat. Tapi kita mulai dari 1 derajat dulu deh. Nah ternyata gaya menyetir kalian 1 derajat itu sudah pas. Jadi ya pastiin aja di gaya nyetir seperti itu. Jadi kuncinya ya stabil berkendara. Ya setelah stabil berkendara berarti kan kit ini sudah sesuai dengan manual book. Ya baru kalian melakukan observasi dengan melakukan settingan itu tadi. Oke sop. Jadi itulah ribetnya toe chamber Chester Ackermann. Ya suatu segmen yang menurut kita semua bisa jadi trend apa ya. Poros utama kalian ngedrift. Kenapa? Karena dari settingan itu semuanya bermula. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastikan subscribe. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan update-nya. And leave a comment for everything long to us. Sampai ketemu and bye-bye.